Intro Bismillahirrohmanirrohim Hai semua, salam sedulur Di video ini, Silent87 mau nyoba nge-review sebuah film tentang kerusuhan yang terjadi di tahun 98 Film yang disutradarai oleh Luqman Sardi ini dirilis tahun 2015 Film ini dibintangi sederet artis pepan atas tanah air diantaranya Chelsea Islan dan Boy William sebagai tokoh utama Film dengan judul Di balik 98 ini menggambarkan perjuangan para mahasiswa yang menuntut perubahan di masa Orde Baru Tepatnya para mahasiswa menuntut Pak Soeharto yang menjabat sebagai presiden RI kala itu agar mau turun meninggalkan jabatannya Film ini menyangkut semua lapisan masyarakat baik atas, tengah maupun bawah Di kalangan masyarakat bawah ada Tengku Rifnuikana dan Bima Asriel yang berperan sebagai pemulung dan anaknya untuk mewakili keresahan yang dirasakan masyarakat jelata Di kalangan mahasiswa sendiri ada Diana yang diperankan oleh Chelsea Islan dan Daniel yang diperankan oleh Boy William sebagai pacar Diana Mereka selalu aktif dalam berbagai aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa Diana berada di posisi yang berseberangan dengan keluarganya dalam peristiwa ini Kakak Diana yaitu Salma yang diperankan oleh Ririn Ekawati bekerja sebagai staf istana dan suaminya Bagus yang diperankan oleh Doni Alamsyah adalah seorang tentara yang ditugaskan dalam setiap pengamanan unjuk rasa sedangkan Daniel mewakili masyarakat Tionghoa Oke lur gak usah lama-lama lagi kita langsung masuk aja ke cerita filmnya Film diawali dengan Daniel dan adiknya Lucy yang berada di sebuah taksi di tahun 2015 tepatnya 17 tahun setelah gerakan reformasi yang dilakukan oleh para mahasiswa termasuk Daniel di tahun 98 di radio taksi yang mereka naiki sedang memuat berita tentang aksi demo yang dilakukan oleh para buruh di Jabodetabek seketika Daniel dan Lucy langsung teringat kejadian 17 tahun silam yang membuat Daniel dan keluarganya harus pergi meninggalkan Indonesia lalu scene pun flashback ke tahun 98 dimana sedang terjadi kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia terlihat antrian panjang masyarakat untuk mendapat bahan pokok keresahan dan kesulitan yang sudah dialami oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan bawah akibat krisis monitor yang sedang melanda mendorong para mahasiswa untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah di tahun 98 ketika Pak Soeharto untuk kesekian kalinya terpilih dan dilantik kembali sebagai presiden RI mereka para mahasiswa yang sudah bosan dan tak percaya lagi dengan pemerintahan order baru mulai gencar melakukan berbagai aksi protes dengan mengelar demo di kampus mereka masing-masing mereka terus menyuarakan keresahan yang dialami oleh masyarakat namun pemerintah tak pernah mau mendengarkan suara mereka untuk yang kesekian kalinya para mahasiswa mengadakan pertemuan dengan wakil pemerintahan order baru namun lagi-lagi mereka hanya mendapatkan jawaban yang sama Diana dan Daniel yang selalu ikut dalam setiap aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa harus berhadapan dengan bagus kakak iparnya yang kala itu ditugaskan untuk mengawal wakil pemerintah untuk menemui para demonstran dengan penuh amarah Diana terus meneriakan reformasi sambil menatap Bagus yang berdiri di samping para pejabat itu Sin berpindah ke rumah Diana dimana Bagus dan Salma sedang makan malam lalu datanglah Diana yang baru pulang kuliah dan langsung duduk bersama mereka Bagus dan Salma pun menegur dan melarang Diana untuk tidak lagi ikut serta dalam aksi-aksi yang dilakukan para mahasiswa untuk menentang pemerintahan orde baru karena kedua kakaknya mekerja untuk pemerintah Diana yang keras kepala dan sudah tidak sepaham lagi dengan rezim orde baru karena menurutnya sudah keterlaluan dia pun tak menghiraukan teguran kakaknya itu Diana bertekad akan terus meneriakan keresahan masyarakat dan memilih pergi meninggalkan kakaknya yang berseberangan dengannya sementara Salma yang sangat menyayangi adiknya sempat menahan agar Diana tak meninggalkan rumah Salma khawatir kalau sampai terjadi apa-apa dengan Diana tapi Diana sudah tak bisa dibujuk lagi dia tetap pergi meninggalkan mereka berdua pada 9 Mei 1998 Presiden Soeharto bertolak ke Cairo untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi negara-negara berkembang G15 sementara di kubu militer para jenderal sedang melakukan pertemuan mereka mengadakan rapat untuk terus mengawal dan mengamankan setiap aksi demo yang dilakukan oleh para mahasiswa para mahasiswa yang tak bisa lagi menahan kesabarannya untuk hanya berdemo di dalam kampus karena suara mereka tak pernah didengarkan kini mereka memutuskan untuk bersatu dan turun ke jalan untuk melakukan aksi mereka meneriakan keresahan masyarakat para mahasiswa menuntut reformasi dan menuntut presiden turun meninggalkan kursi jabatannya semula mereka hanya melakukan aksi damai dan melakukan orasi di jalanan dengan dikawal ketat oleh aparat bersenjata lengkap sampai akhirnya insiden bentrokan antara mahasiswa dan aparat tak bisa dihindarkan lagi insiden itu merenggut korban jiwa dari kubu mahasiswa yang terkena peluru aparat sementara di dapur istana Salma yang sedang bekerja sambil melihat berita di TV tentang insiden yang terjadi antara mahasiswa dan aparat yang merenggut korban jiwa dari pihak mahasiswa terisakti sontak Salma langsung shock dan sangat mengkhawatirkan Diana yang ikut dalam aksi itu dia meminta izin pada atasannya untuk pergi ke terisakti mencari adiknya karena kondisi Salma yang sedang hamil dan keadaan luar yang sedang kacau maka atasannya memerintahkan semua pegawai untuk menginap di istana Salma yang sangat mengkhawatirkan Diana diam-diam pergi meninggalkan istana dan benar saja Salma terjebak di tengah kerusuhan yang sedang terjadi masa dengan brutal melakukan penjarahan di toko-toko dan mal khususnya milik warga Tionghoa yang jadi incaran mereka banyak warga Tionghoa menjadi sasaran keberingasan masa rumah mereka disatroni dirampok dan banyak perempuan Tionghoa yang diperkosa termasuk keluarga Daniel tak luput dari keberingasan warga keadaan menjadi sangat tak kondusif Salma yang menyaksikan semua itu menjadi sangat panik dan shock lalu jatuh pingsan di gedung istana wakil presiden yaitu bijay habibi sangat kaget mendengar kerusuhan yang terjadi hampir di seluruh kota khususnya Jakarta beliau menyuruh para petinggi abri untuk mengambil tindakan agar segera mengamankan dan mengkondusifkan kembali kota lalu Bagus yang sedang bertugas mendengar bahwa Salma meninggalkan istana ia mulai mencemaskan keadaan istrinya dia mencoba menemui atasannya untuk meminta izin keluar dari barisan untuk mencari istrinya yang sedang hamil namun komandanya malah marah dan menganggap itu sudah jadi resiko seorang tentara dan menyuruhnya kembali ke barisan dan melaksanakan tugasnya mengamankan kerusuhan dengan perasaan yang sangat kacau karena memikirkan keadaan istrinya bagus mengemankan para warga yang melakukan penjarahan dengan sedikit emosi angkatan militer menurunkan banyak pasukan dengan harapan keadaan akan membaik saat presiden pulang dari kunjungannya ke Cairo akhirnya pada 14 Mei 1998 keadaan mulai kondusif setelah dua hari kota Jakarta begitu mencekam setelah keadaan membaik Diana mengantar Daniel ke rumahnya untuk mencari keluarganya dan ternyata rumahnya sudah porak-poranda akibat penjarahan yang terjadi kemarin Daniel tidak menemukan ayah dan adiknya dia hanya menemukan kalung yang dia berikan pada adiknya tergeletak di lantai Diana mencoba menenangkan Daniel yang sedang kebingungan Daniel yang emosi lalu menyuruh Diana pulang dan meninggalkannya Diana pun menuruti keinginan Daniel dia lalu pergi setelah itu Diana mencoba menghubungi Salma namun tidak ada jawaban Diana menyadari bahwa telah terjadi sesuatu pada kakaknya Daniel terus mencari ayah dan adiknya sampai ia sendiri hampir tertangkap oleh warga yang masih memburu etnis Tionghoa untungnya ada mobil yang lewat dan menyelamatkannya Daniel dibawa ke sebuah masjid yang dijadikan tempat penampungan bagi warga Tionghoa yang selamat Daniel melihat ada nama ayahnya di papan informasi yang menandakan bahwa mereka juga ada di tempat itu Daniel masuk dan menjumpai ayah dan adiknya ada di dalam Dhani langsung menghampiri mereka dan memeluknya di dalam pesawat Presiden Soeharto yang sudah sampai di Jakarta tampak begitu syok melihat pemandangan kota Jakarta dari atas yang tampak hancur setibanya di istana para menteri langsung menghadap dan melaporkan tentang kerugian akibat kerusuhan kemarin yang mengakibatkan perekonomian lumpuh total Diana yang tak tahu harus bagaimana lagi akhirnya memutuskan kembali bergabung dengan para mahasiswa yang akan melanjutkan aksi demo lagi mereka menggelar aksinya di gedung DPR MPR RI untuk menemui Pak Harmoko selaku ketua MPR agar mendesak Presiden Soeharto untuk mundur meninggalkan jabatannya para mahasiswa para mahasiswa terus melakukan orasi di depan gedung MPR yang dijaga ketat oleh aparat termasuk Bagus Diana yang melihat kakaknya di barisan aparat dengan lantang meneriakan nyel-nyel mereka lalu Diana menghampiri Bagus dan memaki-makinya Diana menganggap Bagus tak mempedulikan istrinya yang sedang hamil dan lebih memendingkan karirnya Bagus memantahnya dan mengatakan bahwa dia sebenarnya juga sangat mengkhawatirkan Salma dan dia juga tak mau berada dalam posisi seperti itu dan akhirnya Pak Harmoko mau menyambut para mahasiswa beliau mau mendukung dan menyampaikan aspirasi mereka untuk mendesak Presiden agar mau melepas jabatannya karena keadaan yang sudah mulai tenang Diana menghampiri Bagus untuk meminta maaf karena sudah salah paham dengannya Bagus memaafkan Diana lalu menyuruhnya pulang ke rumah dan mewanti-wanti agar besok Diana tidak datang ke Monas karena Bagus juga dipindah tugaskan ke Monas untuk mengantisipasi gerakan syukuran yang akan dilakukan besok pagi Diana kali ini mau menuruti perintah kakaknya ia pun pulang ke rumah lalu Bagus dan anggotanya segera bergegas menuju Monas sesampainya di sana mereka langsung menyiapkan semuanya tak lama datanglah Amin Rais menanyakan pada Bagus apakah dia dapat instruksi baru dari komandannya dan karena karena belum ada perintah apa-apa lagi Amin Rais pun langsung pulang dan di dalam istana presiden sedang bertemu dengan 9 tokoh diantaranya MH Ainun Najib Kiai Haji Ma'ruf Amin Kusdur dan yang lainnya untuk membahas kemunduran dirinya dari jabatannya sebagai presiden RI setelah beliau menelaah berbagai masukan dari ke 9 tokoh itu akhirnya Pak Soeharto menyampaikan rencana pengunduran dirinya di TV Pak Habibie yang melihat siaran di TV itu pun sedikit kaget lalu Pak Soeharto menemui Pak Habibie untuk membahas lagi rencana pengunduran dirinya Pak Habibie yang sedang melaporkan hasil susunan kabinet reformasi yang baru sontak langsung kaget mendengar keputusan Pak Soeharto Pak Harto berencana memberikan kursi dan jabatannya sebagai presiden kepada Pak Habibie selaku wakil presiden untuk meneruskan tugasnya semula Pak Harto berencana akan mengundurkan dirinya pada hari Sabtu 23 Mei 98 namun beliau mendapat laporan bahwa semua fraksi yang bergabung di kabinet reformasi semuanya mengundurkan diri akhirnya Pak Soeharto memajukan rencananya pagi harinya tanggal 21 Mei 98 di Cendana Pak Harto ditemani istri tercinta Butin Soeharto bersiap menuju istana untuk mengumumkan pengunduran dirinya sementara di istana para pejabat dan pers sudah menunggu kedatangan beliau inilah detik-detik yang dinanti-nanti sebagian besar masyarakat Indonesia khususnya para mahasiswa yang selama ini berjuang mati-matian untuk mewujudkan reformasi akan membuahkan hasil dan akhirnya Pak Harto resmi menyampaikan pengunduran dirinya dan meninggalkan kursi jabatannya sebagai presiden pernyataan itu disambut sukacita oleh sebagian besar masyarakat Indonesia mereka merayakan kemenangan dengan sujud syukur namun berbeda dengan Daniel dan Diana karena kekacauan yang terjadi Daniel dan keluarganya memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia sedangkan Diana mendengar kabar bahwa Salma sedang melahirkan di rumah sakit Diana segera menemui Bagus untuk melihat keadaan Salma sesampainya di rumah sakit Bagus terhenti sejenak di ruangan bayi dia melihat banyak bayi yang baru lahir dan berharap salah satunya adalah anaknya lalu mereka segera menuju ruangan dimana Salma dirawat tiba-tiba Bagus dipanggil oleh dokter yang menangani istrinya dan mengabarkan bahwa anaknya tidak bisa diselamatkan Bagus menangis dan memeluk Salma hari kebahagiaan dan kemenangan yang sedang dirasakan oleh seluruh mahasiswa justru menjadi hari yang sangat memilukan bagi Diana dan keluarganya lalu scene kembali ke tahun 2015 dimana Daniel dan Lucy terlihat sedang menabur abu kremasi ayahnya di rumah yang dulu mereka tinggali dan film ini diakhiri dengan Daniel menemui Diana yang sudah menjadi guru TK mereka berbincang-bincang berdua dan sedikit mengenang masa-masa itu dan ternyata masing-masing dari mereka sudah menikah dan mempunyai anak film ini pun tamat oke lur terima kasih sudah menonton video ini tunggu video selanjutnya ya salam sedulur selamat menikah selamat menikah